Alhamdulillah 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 Yuming tambah terus manfaat Dan kita gunakan Kita berikan untuk agama Bapak Ibu Munggu Kuloyo Munggu Kuloyo bikin nonton penjendengan Satu belayat Pak Pajar Tapi tiga panjang Sekedar untuk supaya ini menjadi kajian kita bersama Munggu Kuloyo Tapi disinilah Ibu Bapak Hakikinya Ramadan Kita seringkali Seolah Allah direbuk Ramadan Ini direbuk puasa Ramadan Sehingga dalilah Kutiba alaikumusiam Kama kutiba ala latinam Lala kum tatakun Itu adalah sekilas info Bahwa puasa diwajibkan Maksudnya puasa Ramadan Hanya sekilas info Tapi tentang Ramadan Sebagai total kurikulum Allah Untuk mengembalikan kita Di ayat ini Bulan Ramadan itu Bulan yang di dalamnya Diturunkan Alhamdulillah Nah kepanjangan Tak singkat Bulan Ramadan Adalah bulan Al-Qur'an Kalau populernya Terkenalnya bulan puasa Ya tidak salah Tetapi Allah tidak pernah Nendikoh bulan Ramadan itu Bulan puasa Bahwa puasa yang diwajibkan Asyamu Bermakna siyamu Ramadan Tapi Allah tidak Nendikoh bahwa Ramadan adalah Bulan puasa Bulan yang dipuasainya Pamang sahigaminkum asyahro Paliya sungguh Maka siapa yang menyaksikan Kalau-kalau Kau repatuh kepenangnya Kalau limbar Biar close up Maka barang siapa Menyaksikan bulan itu Manjing tidaklah dia Memuasainya Jadi bulan Ramadan itu Bulan Al-Qur'an Yang kita wajib Memuasainya Jangan terbalik Bulan puasa Yang disitu Diturunkan Al-Qur'an Ya boleh sih Menurut guru bahasa daerah Bahasa Inggrisya Maka tidak boleh Di bulan balik begitu Tetapi kalimat Allah Di dalam Al-Qur'an Sahih Ramadan Al-Lajib Al-Qur'an Bulan Ramadan Adalah bulan Diturunkannya Al-Qur'an Atau bulan Ramadan adalah Bulan Al-Qur'an Law of Identity Jadi kalau bicara Hukum identitasnya Bulan Ramadan adalah Bulan Al-Qur'an Kalau bulan Ramadan adalah Bulan puasa Ya tidak salah Oh memang dipuasai Tetapi hukum identitasnya Tidak masuk Allah tidak mengatakan Bulan Ramadan adalah Bulan puasa Sentulisan bulan puasa Kur'an iklan rokok Selamat Menjalankan Bulan puasa Tapi di Al-Qur'an 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 Surat Al-Qur'an Al-Qur'an Surat 185 Bulan Ramadan adalah Bulan Al-Qur'an Dalam kesempatan Singkat ini Bulan berdah Dan disini Al-Qur'an Menjadi diistimewakan Oleh Allah Dibanding bulan yang lain Ramadan adalah Istimewa Kenapa? Karena memang itu Bulan Al-Qur'an Dan setiap yang terkait Dengan Al-Qur'an Itu diistimewakan Ramadan diistimewakan Malaikat jifil Yang menjadi utusan Allah untuk menyampaikan Diistimewakan Daripada Malaikat yang lain Nabi Muhammad Yang dimana Al-Qur'an itu Diturunkan kepadanya Itu juga diistimewakan Ramadan sebagai Media bulan Diturunkannya Diistimewakan Satu malam di Ramadan Bernama Laylatul Qadar Laylatul Apa? Ungzilafihil Quran Itu diistimewakan Sebagai Laylatul Mubarakatul Dan seluruhnya Yang terkait dengan Al-Qur'an ini Diistimewakan Kenapa? Karena memang Al-Qur'an itulah Yang istimewa Jadi begini Bapak-Ibu Kalau mau mengukur Sukses Ramadan Tidak cukup Hanya dengan Merasa Tutup Pasani Sesasi Nanti Ya kalau dulu Umur 13 tahun Sudah tutup Pasani Saya ini umur saya Ketumur sejuda Ya tutup Pasani Lihat dulu Kalau dulu 13 tahun Itu mau Tidak cukup Kur'an Grotal Gratul Atau belum Bisa Baca Kur'an Saya ini Jalan Mati Kalau Mati 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 Bukan Tapi Akhlak Dan Etikanya Tidak Memenuhi Standar Etika Terhadap Kalam Allah Kalau Hanya Kur'an Gratul Kur'an Pasir Maka Maaf Para Anak Muda Seandainya Ada Orang Tua Yang Imam Kok Masih Ada Karena Kadang Kadang Ada Pengatuan Gini Mami Wistura Ganti 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 Jangan Jangan Itu Piro-piro Sih Glemb Imami Sampai Sih Glemb Imami Ganti Tidak 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 Ada Dalam Satu Kriteria Imam Yang Terakhir Itu Adalah Akbar Hujum Sinan Yang Paling Gede Tahun 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 Umur Paling Tua Tentu Tua Kemudian Memberikan Persilahan Kepada Yang Mudah Bagus Sekali Kalau Aku Pengen Kur'an Tapi Kalau Ada Yang Mungkin Kurang Pasir Karena Mungkin Gidinya Sudah Pada Pergi Lidah Sudah Keluh Orang Semakin Tua Itu Jelas Semakin Semakin Berkurang Semakin Buden Semakin Hebat Maka Dimaklumi Kemudian Wah Wah Mahir Mahir Pasir Apal Di Rumah Kepena Masa Barodil Kiromil Barodil Membersamai Malaikat Malaikat Yang Tinggi Kualitas Nomor Luar Biasa Ampe Banget Singdor Kur'an Mahir Tapi Kan Tidak Semua Bisa Terus Singdor Habisok Kulau Penjen Terus Terus Dirembuk Kulau Kulau Nabi Dirembuk Perumahan Orang Teriman Yang Mau Membaca Al-Quran Terbatas Batat Kulau 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 Grotal Gratul Singdor Gratul Anggilan Wadil Lampuni Wah Hwasakun Alehi Falahu Ajronikan Udwe Ganjaran Loro Loro Kuih Sijinggu Gelem Sinamu Sijinggu Kangilan Wadil Lampuni Utau Nengisi Kurang Keterangan Sijinggu Gratul Sijinggu Gratul Jadi Kalau Kita Itu Membacanya Masih Gratul Tapi Sungguh Sungguh Mau belajar Luar biasa Diapresiasi Dengan Amat Sangat Oleh Allah Sib Alam Matala Karena Alam Allah Itu Kata-kata Allah Sing Sopo Nge Mojo Kalam Allah Mau Sejati Neng Ndk Kepo Sing Deng 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 Allah Belum Lagi Kalau Tahu Artinya Harus Orang Membaca Al-Quran Tahu Artinya Tidak Harus Tidak Wajib Mada Si Orang Ngerti Artinya Malah Ngerti Artinya Malah Ngece Aku Ini Mocor Al-Quran Al-Quran Artinya Asalnya Aku Tidak 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 Tentu Kalau Tahu Artinya Bisa Lebih Tahu Isinya Bagi Besar Bagi Kita Jangan Biarkan Quran Itu Macen Atau Jangan Biarkan Quran Itu Mati Mati Itu Paribasanya Sama Dewis Mutus Hubungan Sama Sekarang Misalnya Bagi Rajin Bagi Apal Telung Surat Orang Tua Malah Jadi Pak Patrim Malah Jadi Kelong Dan Orang Membaca Al-Quran Sekarang Itu Luar Biasa Ini Hap 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 Musab Dulu Membaca Al-Quran Artinya Menghapal Al-Quran Kalau Mau Seluruh Ya Harus Hapal 30 Jus Ikhra'ul Al-Quran Bahin Nahu Yati Ya Maltiyama Sabi Anli Ashabi Itu Maksudnya Adalah Gacalah Al-Quran Kenapa Oke Rikolo Nabi Ndiko Dari Untun Tulisan Kita Sekarang Wah Luar Biasa Dibantu Oleh Teknologi Termasuk Pamang Sahid Aming Masyar Apal Yasum Dalam Aspek Yang Lain Meneguhkan Metode Kisahnya Muhammadiyah Sifat Dasarnya Al-Quran Itu Semangat Semangat Hisa Pamang Sahidah Sahidah Itu Artinya Menyaksikan Bukan Melihat Asyarah Itu Artinya Bulan Bukan Rembulan Sementara Ruhyatul Hilal Itu Artinya Melihat Rembulan Jadi Antara Menyaksikan Bulan Saksi Dengan Melihat Bulan Rembulan Rembulan Di Atas Dan Ini Menjadi Hebo Bagi Kita Sekarang Rasulullah Itu Tidak Perlu Di Pertentangan Ikan Sampunat Tidak Haji Yang Pernah Tidak Haji Bukankah Rasulullah Itu Mensenahkan Tiga Hari Di Minah Mabir Di Minah Itu Berapa Hari Tiga Saya Beberapa Kali Mendamping Itu Melihat Suasana Yang Hidup Berjubel Banget Saya Putuskan Selaku Presiden Klotter Ketua Klotter Presiden Klotter Dia Di Luar Negeri Orang 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 Provinsi Presiden Indonesia Klotter Di Luar Negeri Panggil Kita Cukup Dua Hari Saja Ada Salah Satunya Pak Ketua Apakah Anda Tidak Mengindahkan Sunnah Rasul Allah Membolehkan Dua Hari Sunnah Rasul Rasul Menetapkan Tiga Hari Tapi Di Ayat Al-Quran Allah Nanti Kau Faman Ta Jalapi Yaw Mayni Fala Ismail Laihi Faman Tak Akhruf Fala Ismail Laihi Laman Tak Ini Satu Contoh Banding Sedang Rasul Allah Mewajib Mewajibkan Mabir Diminah Tiga Hari Dan Allah Membolehkan Dua Hari Ternyata Tinggal Pilih Tidak Perlu Dipertentakan Sunnah Rasul Kalau ikut Allah Itu kan Diatas Sunnah Rasul Kan Tidak Apa-apa Sama Ini Kenapa Rasul Itu Tidak Memakai Perhitungan Padahal Dawuhnya Allah Terhadap Rasul Sebelum Rasul Menghentikus Sumuh Liru Yati Wab Liru Yati Ini Karena Sasantanya Gindan Muhammad Dia Supaya Makin Teguh Sama Muhammad Dia Melu Dan Muhammad Dia Itu Sumuh Berarti Kritik Pemerintah Paling Berkali Muhammad Dia Senang Medani Pemerintah Profesor Doktor Sang Sul Anwar Ketur Majelis Tarsis Abenas Jijian Pro Gimana Kementar Kalau Dikritik Terus Muhammad Yang Medani Pemerintah Terbalik Terbalik Pemerintah Akan Muhammad Dia Menetapkan Lebih Dulu Pemerintah Yang Medani Kan Pemerintah Bukan Umat Yang Pandit Tulis Baca Itu Asyahu Hamadah Ketika Rasulullah Dik Hamadah Mata Niki Waha Kada Waha 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 Kada Waha Kada 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 Jadi Gampang Saya Memakin Teguh Dan Saya Optimis Kalaupun Tidak Sekarang Generasi Kita Mendatang Buk Kapan Kepun Akan Dengan Isak Dan Muhammad Dia Harus Makin Teguh Dan Muhammad Dia Berkorong Sudah Dabih Dan Sebagainya Saya Kira Sudah Dewasa Sikap Kita Sudah Terbiasa Dengan Perbedaan Misalnya Awal Lepid Bahkan Akhirnya Badannya Bedoh Orang Popo Langgung-langgung Pas Pas Datang Orang Ibu Bu Gue Pilih Badannya Bedoh Masalah Mungkin Sudah Masalah Badannya Orang Sidur Tetap Sidur Sehingga Ini Dua Pilihan Yang Saya Menerangkan Tentang Sahul Quran Dan Metode Kisah Muhammadiyah Dan Bedanya Gampang Antara Nero Ya Kalau Kisah Itu Muhammadiyah Anggeri Wismanjing Ditung Cetok Manjing Sementara Rani Sanyian Rukyah Itu Kalau Belum Ketok Walaupun Mereka Sudah Tahu Kalau Sudah Manjing Para Rukyah Itu Sebenarnya Mereka Tahu Kalau Wismanjing Tapi Mereka Tetap Belum Mengingit Karena Belum Ketok Jadi Mengantaranya Madhab Ketok Arum Madhab Manjing Muhammadiyah Bahkan Seribu Tahun Yang Lalu Seribu Tahun Yang Akan Datang Itu Bisa Menghitung Walaupun Tentu Tidak Berarti Kemudian Runya Ditinggalkan Sama Sekali Apabila Mendung Maka Genakan 30 Apabila Mendung Maka Estimasi Saya Diskusi Dengan Teman Yang Dia Cukup Mendung Itu Kalau Sudah Memakai Isab Termendungi Orang Ketok Kalau Kita Isab Itu Sepurah Penting Termendungi Atau Tidak Yang Penting Kita Itu Harus Akurat Sudah Mancing Muhammad Dia Dengan Isab HBG Wujudul Hilal Itu Artinya Walaupun 0,1 Derajat Kalau Sudah Mancing Ya Namanya Sudah Mancing Berarti Sudah Ada Dan Sudah Wihit Inilah Pangkal Perbedaan Dan Tidak Perlu Dimasyarakat Ojo Nyalah HBG Ya Nek Sini Isab Tapi Juga Yang Isab Jangan Menyalahkan Tidak Sama Dan Saya Optimis Pada Saatnya Nanti Bisa Jadi Nanti Semuanya Akan Isi Tentu Ini Kalau Diperdengarkan Kepada Ali Oh Ya Juga Jadi Kemudian Sebagai Simpulan Dan Wanti-wantinya Rasulullah Terkait Romadon Ojo Nanti Awai Dewi Rugi Ciloko Mencet Kus Malami Romadon Kuk Barang Romadon Pansalah Komendu Itu Artinya Selesai Darinya Kita Sekarang Sudah Di Awalan Kemudian Nanti Selesai Darinya Kita Ternyata Tidak Termasuk Orang Yang Mendapatkan Ampunan Ya Rugi Jika Di As Alu Kal Jannah Wah Untuk Tiga Kedua Terkait Al-Quran Rasulullah Juga Tendik Loh Mati-hati Ruba Kor In Wal Quran Yal Anu Betapa Banyak Bisa Jadi Ada Sebagian Banyak Orang Membaca Al-Quran Bukannya Quran Itu Memuliakannya Malah Quran Melangatinya Mungkin Rasulullah Maka Hati-hati Juga Hati-hatinya Bukan Berhati Kemudian Orang Wani Tetap Hati-hatinya Jangan Sampai Kita Membaca Quran Tidak Memakai Etika Atau Akhlak Dalam Membaca Al-Quran Yaitu Salah Satu Yang Paling Jelas Itu Adalah 28 Mojok Quran Baik Pada Tadarus Kulang Neku Tersimirem Untuk Tadarus Samping Samping Alir Samping 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 Itu Jangan Begitu Jangan Begitu Apalagi Juga Di dalam Sholat Para Imam Kalau Ingin Waktunya Lebih Cepat Jangan Baca Yang Terlalu Panjang Sekali Lagi Mening Imam Panjang Ini Upas Sendiri Tadi Malam Saya Itu Rokaat Pertama Di rumah Rokaat Pertama Saya Membaca Surat Al-Kahfi Itu 20 Hampir 25 Menur Bdw Atau Serah Lu Mau Apa Tapi Kalau Ngimami Sampai Maka Kalau Ngimami Bicara Kalau Ingin Tidak Terlalu Lama Jangan Baca Yang Panjang Tapi Kalau Mau Apa Mau Agak Banyak Jangan Dicepet Cepat Kenemenan Sampai Puntal Apalagi Imam Tarawa 6,5 Menit Bisa Terlalu Lekor Apa Ad Express Akhirnya Di Godian Tidak Ada Tidak 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 Memang Kita Belum Dewasa Di Dalam Beragama Salah Satu Kedewasaan Dalam Beragama Adalah Ketika Kita Menjadikan Agama Sebagai Nasihat Untuk Diri Sendiri Ketika Agama Itu Dilongkomo TV Atau Didominasi Al Ilmen Rata-rata Kita Dicarik Orat Diri Temunan Agamanya Atau Diri Agama Amal Rata-rata Padahal Padahal Islam Itu Agama Ilmu Memang Diamalkan Ilmunya Amalia Amalnya Ilmiah Hubungan Ilmu Amalia Amalnya Itu Nikmatnya Bukan Main Jangan Dinikmati Sendiri Tidik 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 Tidikmati 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 Amalnya Amalnya Ilmiah Kemudian Didakwahkan Ngajak Bersama Tapi Yang Kunci Terakhir Puncanya Adalah Sehingg Sabar Sabar Boleh Ilmu Sabar Ngamal Keilmu Sabar Dahwah Keilmu Sabar Terakhir 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 Di bulan Ramadan Kata Allah Netepate Kanggo Dewi Untuk Setiap Delamaan Kodam Itu Delamaan Untuk Setiap Langkah Yang Diyah Ibadah Sana Satu Langkah Ayunan Langkapi Dipahalai Ibadah Satu Tahun Setiap Langkah Dan Orang Matematis Begitu Itu Betapa Pentingnya Ilmu Di bulan Ramadan Satu Langkah Dipahalai Seperti Ibadah Setahun Bukan Hanya Itu Waya Kuno Mahi Tata Al-Arsi Dan Dia Nanti Akan Membersamai Aku Di Bawah Aras Arab Membangun Bersamah Rasul Maka Perbanyak Masjid Ilmu Di bulan Ramadan Ada Tarawe Kultu Dunia Kebit Surah Kadang-kadang Ada Yang Itu Di Luar Bahkan Memanfaatkan Momentum Ketika Orang Kumpul Ketika Orang Budu Nasir Walaupun Hanya Satu Terima 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 Oh iya Terima Terima selamat